Hai Bunda, ketemu lagi di video Raja Prabota, kali ini saya ditemani dua anak manis saya, namanya siapa? Piren. Tapi lagi? James. Oke, kesempatan kali ini kita akan review Oxon Blender Juicer 4 in Wine. Kita lihat apa aja di dalamnya dan fungsinya. Oke Bunda, sudah kita jajar nih blender Oxonnya, blender sekaligus juicer. Jadi yang tengah ini juicernya Ren, yang ini blendernya, yang ini juga blender, cuman yang ini untuk blender bumbu basah. Jadi blender bumbu basah pakai ini, kemudian blender bumbu kering pakai ini. Nah untuk juicer pakai yang ini, yang tetap menggunakan. Nah kemudian untuk ngejuicenya pakai yang ini. Semuanya dalam satu rangkaian. Jadi bisa dimasukkan ke mesin ini. Nanti kita akan coba buat jus menggunakan blender ini. Kira mau jus? Kira mau jus? Kira mau jus? Oke, kita coba ya Bunda ya. Oke Bunda, sekarang saya melakukan cara memasangnya. Masangnya ini agak rumit juga kalau tidak paham. Jadi kita akan coba ya. Ini jusernya mesinnya satu, tapi bisa untuk tiga. Bisa untuk empat sama jusernya. Nah ini kita buka seperti ini. Bukain sulit-sul. Tapi kalau kita mau pakai juser, ya ini aja berarti. Buatnya tinggal dimasangkan ke sini. Kemudian kalau kita mau ganti jadi blender. Nanti kita pakai yang ini. Nah ini buat blender kan? Ini mau blender kan? Kemudian bumbu jus. Nanti kita praktekin pakai jus beneran. Nah ini kita kasih tau dulu caranya. Kemudian selanjutnya. Ini buat bumbu kering. Nah bumbu kering buat mana? Nah itu caranya. Kemudian. Kemudian susut bumbu basahnya. Seperti yang ini. Oke. Kemudian susut bumbu basahnya. Seperti yang ini. Oke. Cuma nyari lagi ya. Untuk bikin jus. Menggunakan blender. Okson. Oke bunda. Seperti perkataan saya tadi. Kita akan coba bikin jus. Nah ini mau jus kan? Lagi juga mau jus. Jusnya jus sayur. Nah kita coba dulu jusnya. Oh iya bunda di raja perabotan. Kita juga ada. Produk seperti ini. Container. 10 piece container. Punya fiera. Jadi makanya fiera. Warnanya cantik. Nah ini sebelum dipakai. Kalau disimpan juga enggak numpuk begini. Ada. Seperti ini. Nah kelihatannya lebih rapi kan? Dan lebih simple. Rinkes. Gany suka langannya ya? Iya. Nah sekarang kita coba nge jus. Gany mau? Gany mau? Gany mau? Nah tadi sayur. Kita coba ya. Kita coba. Nge jus. Pakai ini kan? Ya. Sayur. Sayur bayeng. Masukkan aja lah. Pasti ntar kita juga semokat. Kemudian. Yang ini. Gany. Kita yang menjajah. Kiwi. Kiwi. Kita mau kiwi. Kita masukkan kiwinya. Dan. Apa lagi? Ini apa sih pisang? Nah kita mau bikin smoothies. Enggak. Jadi pakai pisang. Mas. Masukkan pisangnya danes. Nah ini ada yogurt. Itu cukup yogurt ya? Ya. Nah. Yogurtnya. Sendok aja. Banyak. Sendok. Oke. Terus. Susu. Ini aku suka yang danes ya? Iya. Susu. Hmm. Susu cukupnya aja. Terus. Juga. Pakai batu es. Nah ini kuat loh buat batu es. Jadi jangan khawatir. Apa namanya? Eh. Pasti hancur. Jadi. Juga gak usah khawatir. Wah nanti. Karena batu es. Bisa hancur gak tuh? Bisa. Jadi kita coba. Oke. Oke. Nah batu esnya cukupnya aja. Kemudian. Kita coba. Bisa ya. Oke bunda. Sekarang justru udah jadi. Kita tuangin ke sini. Ini. Iren mau? Coba ini. Iren ya. Ganes mau? Mau. Iren dulu coba ini. Enak gak? Oh. Ui. Uang banget. Uang banget. Uang banget. Ganes mau? Mau. Bunda bisa buat ini di rumah. Dengan kreasi jus yang lain. Dengan buah-buahan yang lain. Seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini. Gelas yang kita pakai ini. Gelas melamin. Jadi anti pecah. Jadi jangan takut kalau punya anak kayak gini. Ini. Gelasnya jatuh. Pecah. Nah ini. Dipecah. Ini dari Golden Dragon. Nah seperti ini. Oke bunda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.